Terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, jika hari ini insya Allah mungkin agak lama ya, mungkin karena ayatnya juga agak panjang ya Umahat. Insya Allah mudah-mudahan juga tidak terlalu larut ya, mudah-mudahan padar Allah juga karena tadi isyanya kita agak mundur ya Umahat wa akhwat. Ya baik, insya Allah kita akan mulai, mungkin kita melihat untuk yang hari ini ada 8 ya insya Allah atau ada 9 mungkin. Ada 8, baik ya, kalau 8 mungkin karena kita ada beberapa ayat ya, mungkin kita bagi dua-dua bisa ya insya Allah atau mungkin melihat ada yang panjang gitu ya, kalau ada yang panjang kita satu ayat ya, satu orang. Ya baik, insya Allah untuk awalan Tafad Ali yang nomor pertama satu ayat ya mungkin ya karena agak panjang. Ya Tafad Ali silahkan. Yang nomor pertama ada siapa Umahat. Tafad Ali silahkan. Ya Tafad Ali. Ya Tafad Ali dibatih. Ayat 16 ya. Assalamualaikumussalam. A'udzubillahiminash. A'udzubillahiminash shaitonirrojim. Tafad Ali silahkan. Jangan himinesh. Ya dibuka lagi aljavufnya. Himinesh shaiton. Ya dibuka lagi. A'udzubillahiminash shaitonirrojim. Disitu juga Asyaitonir Jangan asyaitonir Diluruskan lagi kasrohnya A'udhu Bila Asyaitonir 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 Ya ini sinyalnya Agak jelek ya Suaranya jelas Disini Pindah posisi Sarah Silahkan dilanjutkan Tutup aja Videonya Sarah Oh iya iya Wa'amma Iza Ma'betala Wafakodaro Alayhi Rizko Faya Kulu Faya Kulu Rabbi Ahanan Wa'amma Lampakan lagi gunahnya Dan juga perhatikan Ada mat Apa disitu Jangan terlalu Apa Jangan terlalu pendek lagi Coba diulang Wa'amma Iza Ma'betalahu Fa'kodaro Alayhi Rizko Rizko Coba alirkan hanya Rizko 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 Di situ Mat Jais Berapa harokat sayang Berapa harokat Di situ Wa'amma Diulang lagi Panjangnya disempurnakan Wa'amma Iza Ma'betalahu Fa'kodaro Alayhi Rizko Masya Allah Sekarang bulatkan Kufnya Fa'kodaro Fa'kodaro Alayhi Rizko Wa'amma Iza Ma'betalahu Fa'kodaro Alayhi Rizko Dilanjutkan Fa'kodaro Fa'kodaro Ya Sekarang Kufnya Dibulat lagi Fa'yaku Ya Kufnya Di titik Makhraj Fa'yaku Lurubbi A'hanan Fa'yaku Lurubbi A'hanan Ya PR di huruf Kuf ya Huruf Kufnya Latihan lagi Supaya dia Lebih bulat ya Ya Silahkan Dibadah Akam Tajwidnya Wa'amma Wa'amma itu Metjais ya Ustazah Wa'amma nya Ada Hukum lagi dulu Sebelum Metjaisnya Ada Hukum apa Disitu Wa'amma Gunah Ada Gunah Akmal ya Akmal Matakun Atau Musyaddadah Lalu ada Mat apa Disitu Sayang Matjais Matjais apa Bunfasil Ya Matjais Bunfasil Dilanjut Lanjut Iza Zazah Matobi'i Mbaknya Mbaknya Ada Mbak Matobi'i Lagi Iya Mbaknya Mbaknya Kolkola Kolkola apa Disitu Namanya Sugro Kolkola Sugro ya Karena huruf Kolkola nya Berharokat sukun Dan posisinya Di tengah kalimat Na'am La Lama Kau Biki Ronya Dibaca Taf Taf Khim Ya Karena berharokat Taf Alay 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 Harfulin Harfulin Ya Ya Fayaku Kumatobi'i Rizkoh Ya Rizkoh Disitu Rizkoh Jadi Kalau kita Disitu Wakof Ya Dia sudah Berhenti ya Menjadi Tamar Butata Tapi Kalau kita Wasalkan Jadi Itu ada Tandanya Apa Matsil Matsila Kosiroh Nah Matsila Kosiroh Nah Ku Ku Matobi'i Nih Nih Robi Nih Bimat Robi'i Robi Robi Mat apa Disitu Robi Mat Mat Matobi'i Jais Mun Mat Jais 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 Fasil Jais Mun Fasil H H H Matobi'i H Matobi'i Habis Habis ya Selesai Disitu ya Masya Allah Iya Tadi ada Matja Ismun Fasil Ya Nanti di Ini lagi Bedah lagi ya Jadi perbedaannya Kalau Matja Ismun Fasil itu Supaya bisa Dipahamin ya Insya Allah Karena dia Alasannya Karena ada Huruf Mat Bertemu dengan Hamzah Di lain Kata ya Jadi dipanjangkan Dua Empat Atau lima Harokat Ya Oktisara boleh jelaskan ya Posisi makroj Dari Huruf Yang jadi PR nih Huruf Kof Huruf Kof Dan juga Urutan Sifatnya Posisi makroj Dari huruf Kof Alisar Posisi makroj Alisan Alisan Dia huruf Lahau ya Namanya ya Ya Keluarnya dari mana Huruf Kof Pangkal lidah Pangkal lidah Atas Bertemu dengan Langit-langit Pangkal lidah Atas Bertemu dengan Langit-langit Yang lem Yang lembek ya Yang lunak Yang lunak Iya Untuk urutan sifatnya Boleh dijabarkan Jahar Terus Sidah Jahar Sidah Lalu Istilah 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 Lalu Itbak Itbak Kof tidak punya Itbak Jadi Yang pertama Dia jahir Sidah Istilah Lalu Infi Invita Sesudah Invita Dia memiliki Sifat Is 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 Yang terakhir Dia memiliki Sifat Kolko Kolkola Iya Nah Masya Allah Iya Semangat terus ya Semoga terus Istiqomah Jangan lupa Perlindungi Huruf Kof ya Huruf Kofnya Diulang-ulang lagi Supaya Istilahnya dapat ya Nah Nah Mbak Dahal Tafadli Umi Nani ya Iya Ustazah Mohon bedingannya Insya Allah Langsung Basmalas aja Umi Bismillahirrohmanirrohim Iya Sofirnya Jangan hilang Bis ya Walaupun dia sukun Tetap di Ini ya Di Harus nyata dia Bismillahirrohmanirrohim 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 Ini lanjutkan Ayat ke Ayat Dua ayat boleh Atau satu ayat boleh Gak apa-apa Karena kita ada Totalnya mungkin Malam ini Kalau cukup ya Insya Allah Boleh dua ayat lah ya Dua ayat Gak apa-apa Kalaballa tukrimu nalyatim Kalaballa tukrimu nalyatim Kalaballa tukrimu nalyatim Di situ ya Huruf botnya ya Langsung dari Hai yang tipis Ke huruf yang tebalnya Jadi dotnya Seperti ada dua ya Karena bertashtid ya Diulang dari situ lagi Walatahabdu Walatahabdu Na'alato'amil miskin Ya Di sini juga ya Alato' Huruf to'nya dibuka lagi Jangan tertekapung di dalam ya Jangan tertelan Alato'amil miskin Alato'amil miskin Masih terkepung Coba Umi Alato' Coba to'nya to' Po' Jangan to' Tapi buka lagi to' Po' Alato'amil miskin Alato'amil miskin Alato'amil miskin Dibadah'amil miskin Alato'amil miskin Alato'amil miskin Tarkik Mat Tobi'i Alif Lam Komari'ah Idhar Komari Mat Aridri Sukun Mat Tobi'i Karena Fatah bertemu dengan Alif Mat bertemu dengan Tasir Mat Lajim Sakol Kalimi Yang bertemu dengan Tasir Yang terjadi di dalam satu kata Terus Mat Tobi'i Na'ala Mat Tobi'i Po'a Mat Tobi'i Mil Idhar Komari Mat Aridri Sukun Masya Allah Mumtazah Barak Allah Masya Allah Iya Umi boleh ya Umi Menjelaskan sedikit tentang Idharom Mutamasilain Idharom Mutamasilain Yaitu apabila Yang satunya Hurufnya Sukun Bertemu dengan huruf yang Bertasjid Dan satu Makroj Satu Sifat Iya Masya Allah Ya betul sekali ya Idharom Mutamasilain Ya ini Bertemunya dua huruf yang sama Makroj Dan sifatnya ya Ada pun hukumnya Idharom secara sempurna Jika huruf pertamanya Sukun Dan huruf keduanya Berharokat ya Um ya Masya Allah Jadi walaupun nanti mungkin Ada beberapa huruf kembar Yang kita temui Ya Di bacaan Al-Quran Mungkin Tetapi Kita menjadi dilarang Melakukan Idharom Mutamasilain ya Karena disitu ada beberapa Keadaan ya Misalnya Contoh Huruf pertamanya Huruf Mat Nah maka hukumnya berubah tuh Menjadi Idhar ya Ada pun jika huruf pertamanya dia Huruf pertama dan kedua Sama-sama berharokat Maka hukumnya menjadi Idhar ya Tidak menjadi Idharom Mutamasilain Dan juga pada keadaan Huruf pertamanya berharokat Dan huruf keduanya Sukun Maka hukumnya menjadi Idhar ya Jadi diperhatikan Jika bertemu lagi huruf kembar Di Al-Quran Bukan selalu Idharom Mutamasilain ya Kecuali Jika kita temukan Huruf pertamanya Sukun Dan huruf keduanya berharokat Nah Masya Allah Mumtazah Barakallah Umi Semoga terus istiqamah ya Umi Ya Insya Allah Saja Sejak kita khairu Saja Atas pembingannya Insya Allah Umi Nah Mbak Dha Tafadoli Umi Ois ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Umi Tafadoli Boleh satu ayat Mungkin ya Ayat 19 Silahkan Basmalah Lalu ayat 19 Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wata'kulu Naturo Sa'aklal Lama Gimana disitu Wata'kulu Naturo Ronya Ditebal lagi Wata'kulu Naturo Sa'aklal Lama Hati-hati disitu Lama 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 Ya silahkan Dibedah akam tajudnya Umi Lu Lu Matobini Lu Aliflam Samsya Iya Wata'kulu Aliflam Samsya Ronya Iya Matobini Lama Ini apa Lama Idgum Bilagunah Lama Lama Idgum Musadada Disitu Gimana Idgum Apa'kulu Aliflam Musadada Alham 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 Masya'allah Mumtaza Barakallah Ya Matiwad Ya diakhir Ya Masya'allah Ya Umi Umi boleh ya Jabarkan posisi Makhraj Dari huruf Rauh Ya Beserta dengan Urutan sifatnya Boleh Tepi lidah Tepi lidah Bertemu dengan Tempat tumbuhnya Gigi sari atas Jadi huruf Rauh Dia Makhraj Dia Dialisan Ya Atau bisa kita Bilang Dia adalah Huruf Zalqiyah Yang keluar dari Ujung lidah Dan sedikit Punggung lidah Bertemu dengan Gusi Tata Untuk sifatnya Boleh silahkan Dijabarkan Umi Urutannya Jahar 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 Bainiyah Ya Maksudnya Bainiyah Karena Lin'umar Jadi Huruf Rauh Masuk ke Bainiyah Atau Tawasud Lalu Setelah itu Dia memiliki Sifat Apa lagi Is Istival Iya Istival Lalu kemudian Invitah Setelah Istival Dia memiliki Sifat Invitah Lalu Memiliki Sifat Idlak Iya Lalu Setelah Idlak Dia memiliki Sifat Inhi Inhi Rov Yang terakhir Memiliki Sifat Tekrir Sifat Istimewanya Jadi Huruf Ro Memiliki Sifat Yang paling Banyak Memiliki Sifat Dari Huruf Yang lainnya Masya Allah Barakallah Ya Um Semoga Terus Istiqamah Ya Um Insya Allah Nah Mbak Daha Tafadali Silahkan Saya Saya Oh iya Silahkan Tafadali Ayat Berapa Misalnya Sekarang kita Masuk ayat 20 ya Boleh Dua ayat Boleh 20 dan 21 Silahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ya hati-hati Kasrah pada Bisminya ya Jangan miring Jadi Bismi Rahangnya Diturunin Supaya dia Kasrahnya Sempurna Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Silahkan Ayat 20 nya Wa tuhibbunal Wa tuhibbunal Ma la hubban Jamma Wa tuhibbunal Tipiskan lagi Hanya ya Wa tuhibbunal Lagi disitu Ma la hubban Hati-hati Bunal ma la hubban Jamma Hubba Hu nya ya Hu nya Domahnya Sempurna kan Hubban Jamma Hubban Jamma Ya silahkan Ayat Dua satunya Kala Iza Dukatil Ardu Daka Daka Iya Ardu Ro nya tebal lagi Ardu Ardu Botnya juga Ardu Kala Kala Iza Dukatil Ardu Daka Daka Huruf ro nya Coba lagi Umi Arr Coba Arr 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 Buka di Arr Bukan ya Tidak tertutup Bibirnya Jangan ikut ya Ardu Ardu Coba Arr Ardu 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 Kala Iza Dukatil Arbu Coba Coba Kala Iza Dukatil Arbu Daka Daka Terakhir Di Daka D Bersiap Ikhfaknya Bersiap Kemakhroj Huruf Dal Daka Daka Lagi Daka 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 Iya Silahkan dibedah Ahkam Tejudnya Baik Watuhib Bu Bu itu Matobi I Karena Dama Bertemu Waw Sukun Kemudian Watuhib Bu Nalma Nalma Itu ada Ijhar Komariyah Atau Aliflam Komariyah Aliflam Komariyah Kemudian Ma Ma Nya Matobi Kemudian Kemudian Hukbal Jah Itu Tanwin Bertemu Huruf Jah Hukumnya Ikhfah Hakiki Ikhfah apa Hati-hati Ikhfah Hakiki Atau Ikhfah Syafawi Ikhfah 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 Syafawi Syafawi Ya Ah ya Lanjut lagi Kemudian Jamba Itu Member Tasdit Gunah Dan Dia Juga Matiwat Jadi Itu Akhirannya Matiwat Ya Matiwat Karena Pak Hat Tanwin Dibaca Wakob Iya Jadi Yang tadi Benar ya Hukba Itu Ikhfah Hakiki Lalu Terakhirnya Ditutup Dengan Matiwat Ya Dilanjut Lagi Ayat Satunya Kalla Iza Lai Itu Mat Mat Jais Mun Fasil Karena Huruf Mat Bertemu Hamzah Di lain Kalimat Masya Allah Kemudian Iza Mat Tobi Iza Terus Dukatil Ardu Til Ar Itu Alif Lam Komariah Kemudian Ardu Ardu Itu Rauh Yang Dibaca Tab Khim Kemudian Daka Daka Da Tanwin Bertemu Huruf Da Itu Ikhfah Hakiki Kemudian Terakhir Daka Mat Iwat Iya Masya Allah Mumtazah Barakallah Iya Umi Boleh tolong Jabarkan Apa itu Dari Alif Lam Komariah Alif Lam Komariah Adalah Huruf Al Bertemu Dengan Huruf Komariah Jumlahnya Ada Empat Belas Masya Allah Betul ya Masya Allah Iya betul sekali Alif Lam Komariah Atau juga disebutnya Idhar Komari Hurufnya juga ada Hurufnya ada 14 ya Kalau di Matan Tukfatul Adfal Singkatannya jadi Abaghi Hajjaka Wakhuf Aqimahu Ya Nah Masya Allah Barakallah ya um Semoga terus istiqamah ya um Baik Ustazah Jazakilah khair Baik Nah Mbak Daha Taufaboli Silahkan yang nomor 5 ya Kita masuk nomor 5 Iya saya Ustazah Tapi kalau Kemungkinan Pemberdayaan Al-Kam Tajudnya Saya kurang bisa Nah Mbak Asumi Pelan-pelan Insya Allah Kita sifatnya Untuk tadrib ya Untuk mengulang lagi Insya Allah Mbak Daha Nah Mbak Dhali Silahkan Umi Basmalah Lalu ayat ke 22 Iya Bismillahirrahmanirrahim Huruf Ranya Jangan Jangan terlalu cadel ya Karena takrirnya harus Tampak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iya alirkan lagi hamesnya Ar-Rahim Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Gak apa-apa catatan PR Di huruf R ya Umi Baik Ustazah Dilanjutkan Silahkan Akham Tajudnya Iya Dibudah Wajah A-Rahim Wajah A-Rahim Hati-hati Wajah A ya A-Nya dibuka Al-Jawufnya Jangan tertutup Wajah A-Rahim R-Rahim R-Rahim A-Rahim Buka ya Pada B-Nya Tajudnya Kasih power lagi Wajah A-Rahim Buka wal-malaku Safan Safa Disitu ya Wal-malaku So So-nya diangkat lagi Isti'lanya Ya Itbaknya tampakkan lagi Wal-malaku So So ya Safan Safa Lagi Wajah A-Rahim Buka wal-malaku Safan Safa Jadi bukan Safan Tapi disitu ada Ikhva Sehingga Dia harus samar So Safan So Langsung bersiap Kemakrod huruf So Coba umir So 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 Ya So Angkat lagi So So Isti'lanya Atau pangkal lidah Belakangnya Diangkat lagi So 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 Sofah Di tasdidnya Di hurufannya Sempurnakan Sofah Sofah Disitu lagi Sofah Sofah Ahsan Tidak sofan lagi Nah Disempurnakan dari Wajah A-Rahim Buka Wajah A-Rahim Buka Wal Malaku Sofah Sofah Catatan PR-nya Di huruf Sod juga ya Tadi ya Roh Iya Silahkan di bedah Akam Tajudnya Umi Wajah Wajah Jamat Jais Muntasil Ya Mat Jais Muntasil Masya Allah Muntasil Maaf Roh Rota Him Iya Ronya Taf Him Rob Buka Wal Mala Wal Itu Alif Lam Kamariyah Betul Alif Lam Kamariyah Malakul Sofah Ih Apa tadi Ifah Disitu ada Ikhva Ikhva Apa disitu Namanya Umi Ikhva Ikhva Kiki Masya Allah Ikhva Kiki Sofah Itu Mat Iwat Sofah Belakangnya Mat Iwat Masya Allah Disitu Terakhirnya Mat Iwat Masya Allah Ya Umi Sekarang boleh Ya Umi Tolong Jabarkan Posisi Makroj Dari huruf Soad Dan juga Urutan Sifatnya Soad Pangkal Pangkal lidah Naik Posisinya Dia Makroj Alisan Alisan Dia Adalah Huruf Asali Keluarnya Dari Pangkal Tempurukan Kalau kita Posisikan Untuk kita Mengecek Posisi Makroj Umi Bisa Sukunkan Hurufnya Misalnya Huruf Soad Jadi Yang akan Terasa Dengan Umi Disitu Adalah Titiknya Adalah Ujung Lidah Yang Hampir Bertemu Dengan Gigi Seri Bawah Jadi Jadi Akan Terasa Titiknya Untuk Kita Mencari Titik Makroj Yaitu Dengan Umi Mensukunkan Hurufnya Ya Iya Kalau Untuk Sifatnya Sudah Sudah Dihafalkan Umi Huruf Soad Belum Ya Kita Jabarkan Bersama Untuk Urutan Sifatnya Dari Huruf Soad Dia Memiliki Sifat Yang pertama Hamas Lalu Yang kedua Dia memiliki Sifat Rokwah Lalu Isti'ilah Kemudian Itbak Lalu Dia memiliki Sifat Ismat Dan Yang terakhir Sifat Istimewanya Dia memiliki Sifat Sofir Ya Masya Allah Ya Umi Semoga terus Istiqamah Ya Umi Jangan lupa Dilatih Huruf Soad Dini Tadi Ya Masya Allah Mereka Allah Umi Mereka Allah Mereka Allah Mereka Allah Mereka Allah Mereka Allah Tafadali Yang nomor 6 Umi Elia Ada Umi Elia Yang Keenam Ada Ada Insya Allah Ya Assalamualaikum Saja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Na Antafadali Umi Silahkan Nanti Tabletnya Jarus Saja Ya Masih Jauh Iya Pelan-pelan Insya Allah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohim Dialirkan Bismillahirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hati-hati disitu Zal ya, perhatikan Jangan terbaca Zai Wajii Yawma Izzim Zim, huruf Zal Wajii Yawma Izzim Izzim Di jahannama Yawma Izzim Yatadzakarul Insan Iya, dari Yawma Izzim Yatadzakarul Yawma Izzim Yatadzakarul Insan Wa anna Lahudzikro Hati-hati disitu Zal nya lagi ya, dijelaskan Yawma Izzim Yatadzakarul Insan Ya, insa Tipis lagi ikhfanya Yawma Izzim Yatadzakarul Insan Wa anna Laudzikro Guna pada wa anna Juga dilamakan lagi Wa anna Laudzikro Wa anna Laudzikro Langsung masuk ke Tesdit nya Laudz Ya, laudzikro Wa anna Laudzikro Wa anna Laudzikro Yawma Izzim Lin ya Di situ Harfulin ya Harfulin Izzim Izzim Iqlap ya Iqlap Apa lagi Yaw tadi sama Lin ya Izi 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 Iduwambi guna Izzim 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 Di situ ada ikhlap Iqlap ya Iqlap ya Jahannama Jahannama Apa Di situ ada Gunnah ya Gunnah Oh iya Gunnah Gunnah ya Gunnah ya Maizim Ya tadi Iduwambi guna Zekarul In Alif 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 Yaum 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 Di situ ada Harfulin Oh iya Yaum Matlin Ya Harfulin Kemudian Izi Iduwambi guna Izzim Zekarul Insan Ini Alif 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 Komarya Insan Ini Matobi Insan Di situ ada Ikhva ya Oh Ikhva Ya Ikhva Ada Ikhva Hakiki ya Namanya Ikhva Hakiki Iya Kemudian Saya Matobi Eh Apa namanya Makasli Ya Makasli Wa Anna Gunnah Gunnah Akmal Ya Matakun Apa lagi Lalu di Nunnya Juga ya Ada Matobi'i Juga ya Nun Jadi di Nunnya itu Ada dua Hukum ya Ada pertamanya Ada Gunnah Sebab Nunnya Bertanda Tashdid Ya Dan kemudian Ada Matasli Atau Matobi'i Di situ ya Matabi'i ya Ada Hamzainya Nah Lahudzi 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 Ada di situ Ada apa Aliflam Aliflam Samsia Samsia Matarif Matarif Disukun Alif Ronya Matabi'i Di akhirnya Matabi'i ya Matabi'i ya Matasli Karena Huruf Ronya Berharokat Fathah Bertemu Dengan Alif Dan setelahnya Tidak bertemu Hamzah Jadi Hurufnya Bersukun Wakaf Dan Tashdid Jadi Dibacanya Panjang Dua Harokat Matarif Disukun Tidak ya Bukan Itu Matabibi'i Ronya Iya Iya Masya Allah Iya Umi tadi Sepertinya Ada kebingungan Antara Matlin Dengan Harfulin ya Iya Itu apa Bedanya Jadi Matlin Atau Harfulin Banyak Sekali ya Kemarin Juga ada Yang bingung Jadi Memang Kalau kita Mau Cirenin Atau Kita Mau Lihat Harfulin Itu adalah Huruf Jadi dia Hurufnya Bukan dalam Keadaan Wakaf Jadi dia Kondisinya Wasol Kondisinya Wasol Jadi tidak Berhenti Sementara Kalau Matlin Dia itu Yang disebabkan Karena Wakaf Matlin Itu kalau Dia berhenti Yang disebabkan Karena Wakaf Beda Dengan Harfulin Atau Huruflin Jadi dia Hurufnya Bukan dalam Keadaan Wakaf Jadi kondisinya Wasol Kalau Harfulin Sama dengan Huruf Lin Masya Allah Muntaz Barakallah Ya Umi Semoga terus Istiqamah Ya Umi Tafadali Mbak Daha Wardah Iya Umi Wardah Tafadali Umi Wardah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Insyaallah Umi 24 ya Ustaz 24 dan 25 Boleh Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Rohimnya Jangan rohim Tapi rohim Masukkan ke Katub epiglotisnya Disempurnakan Misan Nizmarnya Ulang Ustaz Ya Boleh diulang Bismillahirrahmanirrahim Masih masuk Rohim ya Masih masuk Ke Tenggorokan Atas ya Dia ya Coba Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya PR ya Di rohim Terakhir ya Untuk H yang awalan Alhamdulillah Sudah Ahsan ya Tinggal yang rohim Di akhir Sempurnakan huruf Kofnya Umi Ya Posisikan di makhraj Ya Kofnya Lagi Ketemu Kof lagi Koddam Koddam Tuli Hayati Ya Silahkan Dilanjut lagi Ayat Kali 25 Faya Yawma Idhilla Yu'azhibu Azabahu Ahad Hati-hati ya Dilahnya juga Jangan terlalu Ditahan lama ya Ya Iya Faya Yawma Idhilla Yu'azhibu Diulang Faya Yawma Idhilla Yu'azhibu Azabahu Ahad Jelaskan Ainnya Yu'azhibu Azabahu Ahad Layu'azhibu Ahad 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 Silahkan Dibedah Akam Tajudnya Umi Yaku Mat Tobi'i Lu Ya Mat Tobi'i Atau Mat Badal Mat Yaku Mat Tobi'i Ya 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 Mat Alhamdulillah Idhambila Hunah Yu'azhibu Nggak ada Apa Azam Yawma 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 Mat Tobi'i Bahu Mat Sirah Eh Mat Sirah Tawilah Atau Mat apa itu Mat Silah Tawilah Panjang Dipaca Sama dengan Maja 4-6 4-5 Iya Mat Silah Tawilah Kubro Ya dia ya Karena dia ada Hadomirnya ya Bertemu dengan Hamzah Di dalam Di dalam kata yang terpisah Iya Jadi kalau Mat Silah Kubro Itu Hadomir Bertemu dengan Hamzah Dalam kata yang terpisah Lanjut Terakhir Ahad Kol-kolah Kubro Kol-kolah Kubro Ya Iya Masya Allah Muntaz Barakallah Umi Umi boleh Jabarkan ya Umi Posisi makhraj Dari Huruf Mim Beserta dengan Urutan sifatnya Mim Keluar dari Dua bibir Yang dirapatkan Atau Istilahnya Huruf Shafatain Huruf Shafatain ya Atau huruf Shafawi ya Jadi dia keluar dari Kedua bibir yang dirapatkan Beserta Disalahin dengan Beserta Gunah Iya Untuk urutan sifatnya Silahkan Jahar Bainia Istival Invita Terus Minum Terus Isla Isma'i Isla Idlak ya Jadi Mim itu Jahar Bainia Istival Invita Dan dia terakhirnya Idlak ya Gunah Belum Iya Terakhir Gunah ya Masya'allah Mumtaz Barakallah Umi Semoga terus Istiqamah ya Umi Ya Jajakilah Untuk Ustazah Makyaki Umi Tafaudali Ba'daha Umi Siapa Ayang Oh iya Ayang Silahkan Ayang Tafaudali Assalamuala 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 Ayatnya ayat 26 sama 27 ya. Iya. Iya. Ada mati ya hati-hati. Jangan yusiru ya tapi walayusiru. Jadi pelan-pelan. Si-nya selesaikan dulu baru off-nya. Yusiru. Ya ayyuhan nafsu muto ma'inna. Ada mati ya hati. Muto. Huruf to-nya. Muto ma'inna. Muto ma'inna. Iya. Silahkan di bedah akam tajudnya ayang. Walam atau bi-i. U-si-ku. Hati-hati jangan yusiru ya. Nanti berhati lagi. Soal yusiru. Jadi yusiru. Iya. U-si-ku. 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 Hati-hati tapi jangan tertarik jadi yusiru. Gitu ya. Jangan yusiru. U-si-ku. 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 Pelan-pelan. U-si-ku. U-si-ku. Iya. Kalau waktu tembuk-sa kan enggak? Ini enggak ada kan harus saja. Enggak ada. Walah tadi matobi'i. U-nya matobi'i. Iya. U matobi. Iya. Pasar matobi'i. Iya. Tohu mat silah kawila'ahad. Ini mati'i. Anu kolkola. Mat silah apa tadi, Eng? Mat silah kawila'ah. Iya. Mat silah kawila'ah kubro'ya, Eng? Terus ahad. Ya pokol'ah. Iya. Pokol'ah. Ya mat jahis. Munfasil. Iya. Mat jahis munfasil. Terus. Ayatuhah. Iya. Mat silah kawila'ah. Mat silah kawila'ah. Iya. Iya. Nafsul. Oh aliflam ini non itu kan aliflam samsiyah. Aliflam komari'ah. Ya komari'ah. Iya. Terus al mutomainah. Al juga aliflam samsiyah. Muto. Yang mana yang tadi? Hana. Tokolkola. Kalau yang tadi yang Tuhanna nanya aliflam samsiyah dulu ya. Komari'ah. Yang Sul baru aliflam komari'ah. Iya. Iya. Muto. Tokolkola'ah ya. Iya. Tokolkola'ah. Kolkola'ah apa di situ yang namanya? Inah itu gunah. Oh iya. Kalau inah gunah. Gunah musyandadah ya. Akmal matakun. Tadi mutonya kolkola'ah apa di situ ayang? Kolkola'ah sugro. Sugro atau kubro' ayang? Kan di tengah-tengah. Iya. Masya Allah. Kirain udah ngantuk ayangnya. Masya Allah. Masih konsen ya. Masih sedikit melek. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Sekarang belum buka cuma makan sayuran aja. Masya Allah. Luar biasa ayang. Semoga jadi inspirasi buat kita semua ya. Masya Allah. Ya ayang boleh sedikit ya untuk ini aja untuk reminder menjabarkan posisi makhrojnya dari huruf T. Beserta dengan urutan sifatnya. Dari ujung lidah bertemu dengan tempat tubuh gigi seri atas. Iya. Dari ujung lidah bertemu dengan tempat tubuh gigi seri atas. Atau kita suka bilangnya dia adalah huruf Nithini. Silahkan untuk jabarkan sifatnya ayang. Cahal. Pertama ta itu hames dulu ya ayang ya. Hames. Oh iya ada sakat ya. Iya. Ta itu ya hames dulu. Ta berarti tertahan ya Ustazah ya. Ta itu pertama hames lalu dia punya sifat syidda. Tapi dia enggak tebal. Istival. Terus invita. Iya invita. Terus. Is... Ismat ya. Ismat ya. Iya. Masya Allah ayang. Masya Allah ya ayangnya. Luar biasa semangatnya. Semoga terus istiqamah dan selalu menjadi inspirasi untuk sahabat ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Barak Allah ya ayang. Sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu. Soalnya pak mudah. Iya. Insya Allah. Ya. Silahkan tafadhali untuk yang akhiran ya. Terakhir ada siapa? Saya Ustazah Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali Umi dihabiskan ya. Mohon dikoneksi dan dibimbing ya Ustazah. Insya Allah. Insya Allah Umi. Tafadhali. Langsung bas malas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ada itu ya. Marjais ya Ustazah. Iya. Karena gak begitu kelihatan apa. Tanda gelombang. Irji'i ila robbiki rodiyata maradiyah. Di huruf dotnya ya. Ro selesaikan dulu. Ro rodiyah. Dotnya selesaikan lagi. Ro. Ro rodiyata maradiyah. Maradiyah. Ulang dari irji'i ya Ustazah? Boleh. Boleh ya. Irji'i ila robbiki rodiyata maradiyah. Ro'adhu. Ro'adhu li fi'i ibadiyah. Ro'adhu li fi'ibadi. Ada istilahnya sedikit ya. Ro'adhu li fi'i ibadiyah. Ro'adhu li fi'ibadi. Ro'adhu li jannati. Masya Allah Silahkan dibedah akam tajwidnya Umi Irji'i Jadi dibaca Kasroh karena huruf ketiganya adalah Kasroh, huruf jimnya Iya, betul, Masya Allah Roknya dibaca Tarkik Karena sebelumnya Berbaris Kasroh dan setelahnya juga Berbaris Kasroh Hurufnya I dibaca 4-6 harokat Karena setelah Bertemu dengan huruf Hamzah Iya Karena dua kata gitu Ila Dibaca dua harokat Rok, bik, roh Dibaca tebal karena Berbaris Hathah Dibaca tefkhim Rok, bik, roh Dua harokat Karena Apa namanya Tanda mat Setelah roh Dibaca tefkhim Dibaca tefkhim Karena sebelumnya Berbaris Fathah Biyadiyah Biyadiyah Maldiyah Tamarbutoh Dibaca Jadi huruf H Karena Diwakufkan Iya Fathah 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 Itu dibaca Kolkola Kholi Dibaca Kolkola apa itu Umi? Kolkola Sugroh Karena di tengah bacaan Dibaca Karena dibaca Wasol Pada saat Bacanya Fih Itu matobi'i Aibadi Ba Itu dua harokat Di Matobi'i ya Di Itu dibaca juga Boleh Dua Konsisten Kita mau bacanya berapa Dua, empat atau enam Matobi'i ya Atau mat asli Mat asli Waduh Kholi Itu Kolkola Sugroh Juga Juga matobi'i Jan Itu Bunnah Musad dadah Dibaca Malamata kun Karena Lagunah yang paling Sempurna Itu matobi'i Karena Matobi'i Dibaca Boleh dua Empat Tergantung kita Empat sampai enam Tergantung kita Membacanya Konsistennya Mau berapa Atau dua Atau empat Atau enam Masya Allah Mumtazah Barakallah Umi Masya Allah Barakallah Umi tadi disitu Ada Ida Gombi'i Ghunnah Ya Umi Ya Ustazah Dia masuk ke dalam Tingkatan Ghunnah Apa tuh Umi? Apa namanya itu Yang nomor dua Namanya Kamilah Ya Ustazah Ida Gombi'i Ghunnah Ida Gombi'i Ghunnah Termasuk Yang nomor dua Kamilah Dia masuk yang pertama Karena dia Akmal Matakun Paling sempurna Karena ada Minta Guna Musyadada Kalau Kamilah Dia itu Adanya Ikhfak Syafawi Akiki Dan Iklat Ya Jadi ingat juga Insya Allah Insya Allah Umi Iya Semoga terus Istiqamah Ya Umi Barakallah Umi Barakallah Insya Allah Alhamdulillah Ya Kalas Ada lagi yang belum baca? Sepertinya Sudah semua Ustazah Sudah ya Nah Alhamdulillah Kalas ya Masya Allah Ya Memang di surah ini Alhamdulillah Banyak sekali Hukum-hukum Yang mungkin sebelumnya Belum kita sampai ya Di antaranya tadi Ada yang baru Ada Matlazim Kilmi Musaqol Dan juga ada Matsilah Kubro ya Matsilah Kusiro Kubro tadi ya Ya Insya Allah Mudah-mudahan Juga ada Matsilah Tawilah juga Tadi sebelumnya ya Di ayat yang Keberapa itu tadi Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Penguasaan tentang Tajwid ya Mudah-mudahan Umat makin menguasai lagi Mudah-mudahan Untuk pembedahan Tajwid ini Tidak menjadi Ini ya Tidak menjadi Menyeramkan Tapi Menyenangkan ya Karena memang Kita harus Meniatkan Untuk bersenang-senang Dengan Al-Quran Insya Allah Semakin kita selami Ilmunya akan Semakin dalam lagi Semakin luas lagi Barakallah Untuk semua Umahat Wa akhwat Yang sudah istiqamah Semoga Allah Jaga antunan semua Dalam Keistikamahan ya Dan semoga Allah Takdirkan Di awal akhir Kita mendapatkan Syafaat dari Al-Quran Amin ya Rabbil Alamin Anak pribadi Minta dimaafkan Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Ataupun mungkin Kekhilafan dalam Membaca Tadrib ya Ataupun ada Kesalahan yang terlewat Dalam Membedah Akham Tajwid Mohon dimaafkan Mohon dibukakan Pintu Ridhonya Dan juga Uzurnya ya Kepada Allah Mohon ampun Dan semoga kita Dipertemukan lagi Di pekan berikutnya ya Untuk Membedah Surat-surat berikutnya Amin InsyaAllah Barakallah Fikjam Boleh tanya Silahkan Sifat huruf Tadi saya Baru dengar Bisa Menjelasin Dikit Infitah Infitah Itu yang mana Ustaz Infitah Itu dia Ada lawannya Kalau Infitah Itu ada Lawannya Infitah Jadi Infitah Karena Sifat itu Ada yang memiliki Lawan Ada yang tidak Memiliki lawan Nah disini Infitah Itu Jadi Sifat itu Ada yang memiliki Lawan Ada yang tidak Punya lawan Nah kalau disini Infitah Masuknya dia Memiliki lawan Lawannya itu Itbak Ya Jadi Infitah Itu artinya Terpisah Kalau Secara istilah Dia suaranya Tidak terkepung Ketika mengucapkan Huruf-hurufnya Huruf-huruf Infitah ini Ya ini adalah Selain dari huruf-huruf Itbak Lawan dari Itbak Iya Kalau Itbak itu Lengket Ya Untuk kita ingetin Aja Itbak itu Lengket Atau terkepungnya Suara diantara Lidah dan Langit-langit Ketika mengucapkan Huruf Itbak Iya Sementara Lawannya adalah Kalau dia lengket Berarti dia Terpisah Ya Ingetinnya Gitu Jadi Infitah itu Terpisah Antara langit-langit Dan Langit-langit Dan Terkepung Suaranya Di antara Lidah dan Langit-langit Ketika mengucapkan Huruf Itbak Iya Hurufnya itu Ada empat Hurufnya Bod So Huruf O O Sama O Ada empat Hurufnya Iya Do So Bod So To Sama Vo Jadi ada Huruf Yang tebal-tebal Itu Ingetin Huruf-huruf Itbak Ada empat Itunya Itbak Iya Nah Selebihnya dari Huruf Itbak Dia maksudnya Yang lainnya Huruf Ittah Ittah yang lain Iya Masya Allah Iya Semoga bisa dipahami ya Sekali lagi Itbak itu lengket Kalau Infitah itu Terpisah Dia ya Terpisah Kalau Inhirof Ustazah Boleh kan Ustazah masih ada waktu Boleh Boleh Inhirof Boleh Hawatirnya Takutnya yang lain Ngantuk Tapi insya Allah Tapi insya Allah Sedikit sebentar Inhirof itu Memang dia Keistimewaan Yang hanya dimiliki oleh Huruf Lam dan Ro Artinya Dia adalah Miring Atau Melenceng Biasanya Dia itu Miringnya Pada suara Ini ya Pada huruf Jadi miringnya Suara pada huruf Tanpa mengalir Dengan sempurna Yang disebabkan Terhalang Jalannya Oleh ujung lidah Itu ya Jadi hurufnya Hanya ada dua saja Huruf Lam dan Ro Bisa miring Atau melenceng Itu bisa juga Ya Miring Suara atau melenceng Jadi dia cuman Dimiliki Hanya huruf Lam dan Ro Saja Lam dan Ro Tapi dia Nggak punya lawan Nih Kalau inhirof Dia masuk ke dalam Huruf-huruf yang Sifat yang Tidak memiliki lawan Tidak memiliki Lawan Kata Insya Allah Boleh ya Mudah-mudahan Pekan depan Kita bisa Coba jabarkan Sifat-sifat Yang memiliki Lawan Dan yang tidak Ya Bikin lagi Sifat-sifatnya boleh Dia itu ada Rokhoah dan Siddah Nah di tengah-tengah Rokhoah dan Siddah Disitu ada Bainiyah Oh di tengah-tengahnya ya Karena Bainiyah itu Artinya sedang Atau pertengahan Iya Dia itu mengalirnya Sebagian suara huruf Yang disebabkan Makroj yang tidak Tertutup dengan Sempurna Hurufnya itu ada lima Ya hurufnya Linaumar Kalau kita ringkas ya Kalau kita bikin singkatan Biasanya untuk hafal Itu singkatnya dengan Linaumar Atau Lam Nun Ain Mim Semarok Nah disitu nanti Ada lagi penjabarannya Sebab-sebab Bainiyah Pada huruf Linaumar Ada lagi Kenapa pada Lam Kenapa pada Nun Kenapa pada Ain Kenapa pada Mim Dan kenapa pada Rok Iya Iya Kenap-kenap Antara Siddah dan Rokhoah Betul Kalau Siddah itu kuat Kalau Rokhoah itu Lemah Atau Lunak Sementara Bainiyah itu Di Sedang Sedang ya Atau Pertengahan Iya Masya Allah ya Lagi Takrir Takrir Satu lagi ya Takrir Takrir ya Kebanyakan Takrir ya Kalau Takrir dia tidak memiliki lawan Dia sendirian Ya Kalau tadi kan Yang lain kan memiliki Lawan ya Kalau Takrir dia tidak memiliki lawan Artinya itu Mengulangi Sebenarnya Cuma kebanyakan orang kan bilangnya bergetar ya Cuma memang Di sini ada penjabarannya Dia seperti mengulangi Kalau bergetar Jadi secara istilahnya itu Bergetarnya ujung lidah Ketika mengucapkan huruf Rokhoah Dengan getaran yang ringan Iya Dan hanya dimiliki sama satu huruf saja Hurufnya Rokh Saja Iya Jadi bergetarnya dia ujung lidah Ketika mengucapkan huruf Rokh Dengan getaran yang ringan Makanya seringkali dibilangin huruf Rokh itu Tidak harus cadel Tetapi juga Rokhnya tidak langsung R gitu Jadi ringan getarannya Ringan Iya Satu lagi Sofir 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 juga Dia tidak memiliki lawan ya Sofir itu ya Sofir itu single ya Maksudnya Dia itu hanya dimiliki Maksudnya dia tidak punya lawan Nah dia itu cuma satu saja Apa Sendiri Dia tidak punya lawan kata Artinya itu Kalau sofir Dia seperti pembatas suara Nah dia tambahan suara Yang keluar dari kedua bibir Karena aliran suara yang sempit Sehingga menyerupai suara burung Biasanya gitu Dan dia hurufnya hanya ada tiga Huruf Sod Huruf Zai Dan huruf Sin Dimana ketiganya huruf ini Kalau kita lihat di Makhorijul huruf Dia keluarnya sama Dia itu keluarnya dari ujung lidah Yang hampir bertemu gigi seri bawah Nah kumpulan huruf ini Adalah huruf-huruf sofir Kalau kita cirenin mereka semuanya Memiliki Kayak suara desisan binatang ya Kayak suara burung Kalau huruf Sod Ya ada sod So Ya ada desisannya Zai juga ada desisannya Seperti lebah gitu Ya gitu ya Seperti nyamuk Gitu ya Kalau huruf Sin Dia seperti desisan ular As Is Gitu ya Nah itu Adalah ciri-ciri huruf sofir Sofir Sod Zai sama Sin Iya Sod Zai dan Sin Tiga itu aja hurufnya Ya makasih banyak ustaz Ada malam-malam tinggal Sama-sama Masya Allah Semoga gak ini ya Semoga tidak pernah lelah Untuk Ini ya Untuk pelajari Masya Allah Ya semoga Apa yang kita lazimi Malam hari ini Bermanfaat ya um Insya Allah yang sedikit ini Semoga bisa bermanfaat Untuk kita Tilau Amin Baik ya Anak kembalikan Kepada yang tadi Membuka majelis Toko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat istirahat ya Mas semuanya Ya Wajah Zagilah Wajah Terima kasih